Tokoh protagonis di dalam anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba dikenal sebagai pengguna teknik pernafasan matahari Dan di awal-awal, ia belajar teknik pernafasan air Namun di season 3 yang baru saja selesai, Tanjiro menampilkan pertempurannya dengan menggunakan teknik pernafasan guntur yang bisa digunakan Zenitsu Jadi sebenarnya, berapa teknik pernafasan yang dikuasai Tanjiro? Nah, berikut adalah penjelasan beberapa teknik yang dikuasai oleh Tanjiro Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami Pada dasarnya, secara turun-temurun sejak munculnya teknik pernafasan Keluarga Tanjiro memiliki keahlian teknik pernafasan yang diwariskan dari pengguna pernafasan pertama kepada leluhur Tanjiro Dan teknik tersebut dijadikan warisan keluarga Kamado dalam bentuk ritual tarian Yang mana sebenarnya tarian tersebut atau Hinokami Kagura adalah teknik pernafasan pertama, yaitu pernafasan matahari dan pernafasan yang paling terkuat Nah, jika dilihat dari gen keluarga Tanjiro, bisa dikatakan Tanjiro bisa dengan mudah menguasai teknik pernafasan matahari melalui latihan dengan teknik tarian yang diwariskan oleh keluarganya Tapi, dalam animenya, Tanjiro sampai saat ini hanya bisa menggunakan beberapa teknik pernafasan matahari saja Namun selain itu, ada beberapa teknik pernafasan yang juga Tanjiro kuasai selain teknik dari warisan keluarganya, yaitu teknik pernafasan air Teknik pernafasan air adalah teknik pernafasan pertama yang dipelajari Tanjiro saat pertama kali bergabung dengan pasukan pembasmi iblis Dia belajar bersama mantan Hashira air, yaitu Sakonji Urokodaki Di pasukan pembasmi iblis, posisi Hashira air dilanjutkan oleh Gyuto Myoka, sosok yang menyelamatkan Tanjiro dan Nezuko dan membawa serta merekomendasikannya ke Urokodaki untuk mempelajari teknik pernafasan air Namun, Tanjiro sedikit kesulitan dalam menguasai teknik pernafasan air di awal-awal Dan setiap bertarung dengan menggunakan teknik pernafasan air, ia selalu saja merusak pedang Nichirinya Hal tersebut adalah pertanda jika dirinya tidak cocok dengan teknik tersebut Tapi demikian, Tanjiro tetap bisa menggunakan teknik tersebut kapan saja Termasuk jika ia ingin mengkombinasikannya dengan teknik pernafasan lainnya Selain itu, ada lagi teknik yang mungkin saja Tanjiro kuasai saat dirinya sedang mencari cara untuk melatih teknik pernafasan mataharinya Yaitu, teknik pernafasan api Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Urokodaki, jika pembasmi iblis bisa menggunakan beberapa teknik pernafasan Dan hal tersebut tetapi sangat sulit Maka, siapapun yang bisa menguasai beberapa teknik pernafasan, artinya dia adalah sosok yang luar biasa Kemudian, saat bertemu dengan Rengoku di Ark Mugen Train Tanjiro banyak membincangkan teknik pernafasan api untuk mengetahui lebih jauh teknik pernafasan matahari Nah, teknik pernafasan api ini sebenarnya juga merupakan cabang yang paling dekat dengan teknik pernafasan matahari Dan Tanjiro kemudian menggunakan teknik tersebut saat ia bertarung dengan iblis Rui Selain daripada itu, leluhur Tanjiro memiliki ritual untuk cuaca yang melibatkan beberapa gerakan yang menyerupai teknik tersebut Dan karena itu, dia berhasil menguasai teknik pernafasan api yang membuatnya semakin terdorong untuk mengetahui tentang teknik-teknik pernafasan matahari Selain dari teknik-teknik tersebut, ada satu teknik lagi yang bisa dan pernah Tanjiro gunakan dalam pertarungannya Yaitu teknik pernafasan guntur Seperti yang telah dilihatkan di animenya pada season 3 episode terakhir kemarin Tanjiro menggunakan teknik pernafasan guntur saat bertempur melawan Hatengu Yaitu iblis bulan atas keempat untuk mengejarnya Pada saat kakinya terluka saat mengejar Hatengu Tanjiro sempat mengingat perkataan Zenitsu tentang mengaplikasikan teknik pernafasan guntur untuk berlari cepat Dan karenanya, dalam sekali coba di pertarungan saat mengejar Hatengu Tanjiro dengan cepat langsung lancar menggunakan pernafasan guntur untuk kakinya yang sedang terluka Teknik tersebut sebenarnya merupakan teknik milik Zenitsu Namun, dalam momen dia berlatih bersama Zenitsu Dia ternyata diam-diam mempelajarinya Dan yang terakhir tentu saja, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya Teknik yang pasti akan dikuasai oleh Tanjiro adalah Teknik pernafasan matahari Tanjiro semakin dekat dengan penguasaannya terhadap teknik pernafasan matahari ini Tetapi, teknik tersebut hanya pernah dikuasai oleh Yorichi Tsugukuni saja Yang ternyata mewariskan ilmunya kepada Sumiyoshi, sang leluhur Tanjiro Nah, ilmu tersebut kemudian menjadi ritual menyembah dewa matahari yang selalu dilakukan oleh keluarga Tanjiro secara turun-temurun Gerakan-gerakannya yang dilakukan pada dasarnya merupakan gerakan bertempur yang dilakukan Yorichi secara berurutan Saat Tanjiro bertempur, dia secara spontan melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan keluarganya saat melakukan ritual Karena itu, Tanjiro bisa menggunakan teknik pernafasan matahari Dan juga, karena informasi yang terkait sangat sedikit Jadi, Tanjiro tidak tahu banyak tentang teknik-teknik atau tarian tersebut Dan demikian adalah pernafasan-pernafasan yang dikuasai Tanjiro Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini Sampai jumpa di video kami berikutnya